Kalian tidak sebanding dengan saya, M-I-S-K-I-N dibaca kamu. Halo sahabat gue yang Supreme, saya Devan, demotivator tersertifikasi. In my subtle opinion, kebahagiaan adalah suatu hal yang abstrak. Maka dari itu, mari kita awal episode ini dengan sebuah quotes, jangan bandingkan kebahagiaan Anda dengan orang lain. Kenapa? Ya, mereka mah bagian, kemungkinan enggak. Contohnya Spongebob, kebahagiaannya bisa datang saat ia menangkap ubur-ubur bersama Patrick, saat ia melakukan pekerjaan sesuai passionnya, walaupun overwork, dan bayarannya di bawah WMR bikinnya bottom. Kayak pekerjaan kamu ya? Contoh lainnya adalah Dora, yang bahagia karena dilepas orang tuanya ke hutan, sama monyet yang bisa ngomong, dan peta yang bahkan enggak ada korinatnya. Ini sih gue rasa sebenarnya orang tuanya pengen child free. Kalau di dunia nyata, kita bisa lihat Jeff Bezos. Menurutnya kebahagiaan adalah bisa keluar angkasa dan merasakan nol gravitasi. Beda ya sama kamu? Enggak bisa kemana-mana karena cuma dapat nol salary. Sekali lagi teman-teman, jangan bandingkan kebahagiaan Anda dengan orang lain. Saya paham, lebih estetik menangis di dalam mobil dua pintu ketika hujan, ketimbang di atas Supra yang batoknya geter. Media sosial menunjukkan pada kita, kalau bahagia berarti bisa membeli mobil baru, nongkrong cantik setiap weekend, atau membuat podcast bersama pacar. Tapi, apakah benar seperti itu? Mari kita simak data berikut ini. Ada 600 orang dewasa yang membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Sebagian merasa minder. Dari sini, kita tahu satu hal, bahwa si Skakol adalah orang ke-601 yang tidak ikutan survei. Saya tidak ikut survei cek. Kenapa? Karena kalian tidak sebanding dengan saya. MIS KIN dibaca kamu. Sahabatku yang supreme, kebahagiaan kita bisa datang dari hal yang kecil. Untuk apa kita harus berkecil hati, melihat Arief Muhammad menjual Porsche miliknya senilai miliaran? Sedangkan ketika kita mau cuci celana, kita sudah bahagia saat menemukan 10 ribu di kantong. Ada kebahagiaan yang sama di sana. Sahabat supreme tentu ingat dengan data segera berikut ini. Menurut laporan BPS tahun 2021, orang dengan pendapatan tinggi lebih bahagia ketimbang orang dengan pendapatan rendah. Orang yang sudah menikah lebih bahagia daripada orang yang pernah menikah atau yang belum menikah. Dan yang ketiga, orang yang hidup di kota lebih bahagia ketimbang yang hidup di pedesaan. Mari kita berdarah satu-satu. In my satoy opinion, ini semua relatif. Karakteristik pendapatan tinggi dianggap lebih bahagia. Mungkin betul. Tapi mungkin juga penguji studi ini belum pernah bertemu mas mbak SCBD yang gajinya pas-pasan, kerja 7 hari, tapi kalau siang pakai lenyat coach, kalau malam stress rilis di Holy Wings. Dan berbicara tentang orang dengan pendapatan tinggi. Seperti para pejabat yang kemana-mana pakai strobo. Apakah mereka bahagia? Kok tiap di jalan buru-buru mulu kayak orang kebelet-boker? Neng, tototot. Iw, 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 iw. Karakteristik kedua. Tentang status perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut, orang yang sudah kawin akan lebih bahagia daripada yang belum kawin. Ngerti kan? Saya sih enggak. Saya kan belum kawin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan bandingkan kebahagiaan Anda. Kalau Anda hidup dengan seorang pasangan idaman, dikaruniai anak yang berbakti, pasti Anda bahagia. Tapi bayangkan, kalau Anda kinan yang diselengkuhi aris dan memilih tinggal bersama Lydia on a f***ing penthouse, apakah Anda akan bahagia? Ini enggak tahu. Saya belum nonton. Dan untuk karakteristik yang ketiga, tinggal di perkotaan dinyatakan lebih bahagia daripada tinggal di pedesaan. Padahal orang kota hilingnya ke desa-desa juga. Munafik. Ada hal lain yang membuat orang bahagia. Hal itu adalah kekuasaan. Semakin tinggi kekuasaan, orang cenderung akan lebih bahagia. Tapi, apa iya? Ya iyalah! Lihat aja Bupati Langkat. Dia punya jabatan, rumah mewah, kebondan sawit, punya penjara buat memperb*****k. Eh, untuk rehabilitasi. Dari sini kita belajar bahwa orang dengan kekuasaan bisa bahagia. Ya, bahagia di atas penderitaan orang lain. Ingat sahabat yang supreme, jangan bandingkan kebahagiaan Anda. Karena kamu akan terus menemukan ratusan Jeff Bezos yang akan terus terbang ke angkasa dan ribuan Arief Muhammad yang mendapatkan miliaran dari menjual mobil. Mulailah fokus dan mencintai proses menuju cita-citamu. Siapa tahu, cita-citamu tidak terwujud. Saya Devan, demotivator tersertifikasi. Sampai bertemu dalam keadaan bahagia. Semoga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.